Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama Ano di channel youtube pusatnya cara-cara tutorial android. Oke teman-teman, untuk di video kali ini, saya mau share lagi kepada kalian gimana caranya top up isi saldo sopay di Indomaret. Nah, buat kalian yang mau tutorialnya, tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info tips tutorial selanjutnya dari channel ini. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kita buka dulu aplikasi sopinya. Selanjutnya, klik saya. Kemudian, klik sopipay. Terus, klik saldo. Selanjutnya, Anda akan langsung diarahkan untuk memilih metode pembayaran. Lalu, klik Indomaret atau ISACU. Terus, klik konfirmasi. Selanjutnya, masukkan jumlah top up saldo sopipay yang diinginkan. Oke, disini saya mau top up Rp300.000 aja. Terus, klik bayar sekarang. Oke, ini dia barcode-nya ya. Oke, kita langsung aja ke Indomaretnya. Oke, sekarang saya sudah berada di Indomaret. Dan, kita langsung aja menuju ke dalam. Kita langsung menuju ke kasirnya. Terus, selanjutnya, saya menginformasikan ke kasirnya bahwa saya akan mengisi saldo sopipay atau top up saldo sopi. Setelah itu, kita bakal ditanya nomor tokennya atau kodenya. Selanjutnya, kita sebutkan. Kemudian, si kasirnya nanti bakal nanya. Mau isi saldo berapa? Jadi, disini sebagai percobaan, saya akan mengisi saldo Rp300.000 aja. Dan, yang harus teman-teman ketahui, jika transaksi top up saldo sopi di Indomaret itu, kita gak bakal kena admin sepeserpun. Jadi, kalau sudah, kita tinggal tunggu setruknya. Oke, kalau sudah beres, kita langsung pulang ke rumah dan langsung mengeceknya apakah sudah masuk ke sopipay. Oke, kita cek apakah saldonya sudah masuk. Dan, Alhamdulillah, isi saldonya berhasil. Dan, ini dia saldo Rp300.000-nya sudah masuk. Oke, mungkin teman-teman cukup sekian dulu ya untuk video tutorial cara top up isi saldo sopi di Indomaret. Semoga berbampuan dan selamat mencoba tutorialnya.